8. Fakta Unik Babi Binatang cerdas yang sering dikira bodoh Babi adalah salah satu hewan paling serbaguna yang pernah dijinakkan manusia. Seringkali kita menganggap mereka sebagai binatang rakus, kotor, dan bodoh. Tetapi siapapun yang memelihara babi pasti tahu bahwa hewan satu ini sebenarnya memiliki keistimewaan tersendiri. Meskipun, benar, babi akan memakan apa saja, persepsi kita yang lain tidak sepenuhnya akurat. Seistimewa apa sih babi sebenarnya? Kita akan kupas tuntas di video ini. Tapi sebelum itu, yuk klik tombol subscribe dulu agar channel ini bisa semakin berkembang. Aktifkan notifikasinya juga ya! Oke deh, berikut adalah beberapa fakta mengasyikan tentang babi yang perlu Anda ketahui. 1. Manusia Dua Kali Menjinakkan Babi Manusia sudah mengenali kegunaan babi sejak lama. Dua budaya berbeda yang terpisah ribuan kilometer sama-sama menjinakkan babi liar atau babi hutan di waktu yang berbeda. Di dekat tempat yang sekarang menjadi Turki Modern, para pemukim sana memelihara babi hutan yang datang ke desa mereka untuk mencari sisa-sisa makanan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar 8.000 tahun yang lalu, babi liar dipelihara di Lembah Mekong di Tiongkok. 2. Babi Punya Reputasi Kotor atau Jorok Terlepas dari domestikasi dan kegunaannya, babi tidak disukai sampai derajat tertentu sejak seribu sebelum masahi. Perjanjian lama, khususnya kitab imamat, menganggap babi kotor dan melarang konsumsi produksi babi. Umat Islam juga menganggap babi sebagai hewan yang najis. Meski ada banyak teori tentang mengapa babi dipandang rendah, alasan yang paling mungkin adalah bahwa babi senang memakan apa saja, termasuk makanan yang membusuk dan bahkan kotoran. 3. Babi Punya Tempat Dalam Zodiak Cina Babi adalah simbol ke-12 dalam siklus 12 tahun Zodiak Cina. Mereka mendapat tempat terakhir dalam perlombaan mitologis untuk menentukan tempat masing-masing hewan di Zodiak. Babi yang kelaparan dan kemudian mengantuk selama perlombaan menjadi hewan terakhir yang tiba di sebuah pertemuan yang digelar oleh Kaisar Langit. Terlepas dari reputasi buruknya dalam cerita rakyat Cina. Orang yang lahir pada tahun babi dianggap sebagai perencana yang baik yang bekerja keras untuk mencapai tujuan. 4. Babi Bisa Menyelamatkan Manusia Jika Anda membutuhkan katup jantung baru, seekor babi bisa menyelamatkan Anda. Katup jantung babi bisa digunakan untuk membuat katup jantung bagi manusia. Menurut Harvard Health Publishing, katup ini bertahan sekitar 15 tahun dan biasanya tidak memerlukan penggunaan obat anti pembekuan seperti halnya katup mekanis. Terlebih lagi, babi umumnya dianggap sebagai pilihan terbaik untuk senotraplantasi atau transplantasi organ antara manusia dan hewan. Mereka cukup mirip dengan kita sehingga organ-organ mereka dapat bekerja dengan baik di tubuh kita. Infeksi lintas spesies bisa saja terjadi, tapi resikonya tidak sebesar pada primata lainnya. Namun penelitian lebih lanjut diperlukan karena percobaan ini telah menghasilkan penolakan terhadap beberapa transplantasi. 5. Babi adalah hewan yang cerdas dan emosional Sebuah tinjauan studi babi yang diterbitkan dalam Internasional Journal of Comparative Psychology menunjukkan bahwa babi memiliki psikologi yang kompleks yang baru kita pahami. Babi menunjukkan karakteristik perilaku dan emosi yang konsisten yang telah dideskripsikan dengan berbagai kepribadian. Misalnya, gaya menghadapi sesuatu, jenis tanggapan, temperament, dan kecederungan perilaku. Catat para penulis. Tinjauan itu juga menemukan bahwa babi merespon emosi satu sama lain. Pendularan emosi pada babi melibatkan tanggapan pada antisipasi babi lain terhadap kejadian positif atau negatif yang mengungkapkan pentingnya faktor sosial dalam emosi. 6. Babi Bisa Menggunakan Alat Ekolog Meredith Ruth Bernstein mempelajari beberapa babi khusus di Perancis ketika dia memperhatikan sebuah perilaku yang belum pernah dicatat sebelumnya. Babi kutil visayan mampu menggunakan tongkat dan sisa-sisa kulit kayu untuk membangun sarang. Babi-babi istimewa ini terancam punah. Itulah sebabnya Meredith mempelajarinya di lingkungan kebun binatang. Tetapi perilakunya penting untuk dicatat. Pembangunan sarang tidak terjadi setiap saat. Hanya setiap 6 bulan sekali atau lebih ketika babi akan memiliki anak. Meredith mengatakan kepada National Geographic bahwa pengamatan itu penting karena perilaku babi liar seperti ini sering tidak dipelajari dan bahkan mungkin tidak disadari. Terlebih lagi, ini adalah sifat babi yang sama dengan manusia. Itu membawa kita lebih dekat dengan binatang dan membantu kita menyadari bahwa itu semua terhubung. Ujar Meredith 7. Babi tidak benar-benar berkeringat Ada ungkapan barat berkeringat seperti babi. Tapi kenyataannya, babi tidak banyak berkeringat. Keringat adalah cara agar hewan berdarah panas tetap dingin. Tetapi mereka membutuhkan kelenjar keringat fungsional untuk melakukan itu. Babi memiliki kelenjar itu, tetapi tidak bekerja dengan baik. Itulah sebabnya babi suka berguling-guling di lumpur agar tetap dingin. 8. Penglihatan babi buruk Tapi penciumannya bagus Babi dapat melihat benda-benda di sepanjang sisi kepala mereka yang berguna untuk melihat makanan, babi lain, dan calon pemangsa. Tetapi mereka tidak bagus dalam melihat apa yang ada di depan mereka. Mereka menembus kekurangan penglihatan frontal ini dengan penciuman yang luar biasa. Babi dapat menggunakan moncong panjangnya untuk mendeteksi makanan. Dan berkat sedikit otot ekstra yang memberikan keleturan, moncong babi juga dapat menggali tanah untuk mencari makanan. Apakah babi hutan berbahaya dan bisa menyerang manusia? Babi hutan juga disebut babi liar atau celeng adalah salah satu anggota liar dari spesies babi suscrofa dari keluarga Suidae. Istilah wheat boar atau babi hutan juga digunakan untuk menyebut babi domestik jentan, babi juenia, dan berbagai mamalia lainnya. Istilah wild boar kadang-kadang juga digunakan untuk merujuk pada anggota liar dari genusus. Babi hutan Eropa adalah babi hutan terbesar dan berasal dari hutan mulai dari Eropa Barat dan Utara dan Afrika Utara hingga India, Kepulauan Andaman, dan Cina. Mereka juga telah dibawa masuk ke Selandia Baru dan Amerika Serikat di mana mereka bercampur dengan spesies liar asli. Mereka berambut kasar, beruban, dan berwarna kehitaman atau coklat dan tingginya mencapai 90 cm atau 35 inci sampai bahu. Kecuali pejantan tua yang soliter, babi hutan hidup berkelompok. Hewan-hewan ini cepat, nokturnal, omnivora, dan merupakan perenang yang baik. Mereka memiliki taring tajam dan meskipun biasanya tidak agresif, mereka bisa berbahaya loh. Sejak awal, karena kecepatan, keganasan, dan kekuatannya yang besar, babi hutan telah menjadi salah satu binatang favorit para pemburu. Di beberapa bagian Eropa dan India, mereka masih diburu dengan anjing. Tetapi tombak pemburu sebagian besar telah digantikan dengan pistol. Seberapa buas babi hutan? Jangan pernah meremehkan babi hutan dan kekuatannya ya. Meskipun terlihat sebagai babi liar yang tidak berbahaya, mereka sebenarnya adalah hewan yang sangat berbahaya, yang tidak akan ragu untuk menyerang untuk mempertahankan diri terhadap berbagai ancaman, termasuk manusia. Dan jangan lupa, babi sebenarnya adalah satu binatang tercerdas di dunia. Di satu sisi, babi hutan berukuran jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih baik, dan jauh lebih buas dari babi domestik. Pejantan dapat memiliki berat sekitar 75-135 kg, sementara beberapa jenis babi domestik memiliki berat kurang dari 44-100 kg. Belum lagi babi-babi hutan dilengkapi dengan taring tajam dan panjang yang memiliki kemampuan untuk merobek-robek perut mamalia. Taring panjang ini juga dapat menyebabkan cedera serius pada tubuh manusia, terutama di bagian bawah. Babi hutan biasanya menyerang dengan cara menyeruduk dan mengarahkan taringnya ke arah korban sampai korbannya jatuh ke tanah. Sebagian besar cedera terjadi pada bagian paha korban. Setelah serangan awal selesai, hewan ini kemudian akan mundur dan mengambil posisi sebelum menyerang lagi jika korban bergerak. Mereka hanya akan mengakhiri serangannya begitu korban benar-benar lumpuh. Serangan babi hutan terhadap manusia terutama terjadi ketika mereka sedang membela diri terhadap pemburu. Tetapi, jumlah serangan terbesar terjadi dalam kasus babi betina yang sedang melindungi anak-anak mereka. Pada kenyataannya, babi betina dikenal lebih mampu mempertahankan diri dibanding pejantan. Jadi, jawaban dari pertanyaan di atas adalah ya, babi hutan bisa menyerang manusia dan mereka bisa sangat berbahaya dalam prosesnya. Jadi, berhati-hatilah jika Anda bertemu seekor babi hutan di alam liar. sekian video tentang kecerdasan babi yang bisa kami sampaikan buat Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!